Intro Apa kabar pemirsa? Kembali di PPSJ News yang mengabarkan beragam kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Bersama saya Sulis Kurniawati Pemirsa, dalam sepekan terakhir produksi ikan layur yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terus meningkat Berikut liputan selengkapnya Ya pemirsa, melimpahnya hasil tangkapan ikan layur di Kabupaten Cilacap Khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memberikan berkah sendiri bagi para nelayan Saat ini saya sedang berada di tempat pelelangan dan pemasaran ikan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tengah meliput kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan berupa ikan layur Produksi ikan layur terhitung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 16 Juli 2016 mencapai 180 ton lebih Produksi ikan yang didaratkan tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 54,5 ton Hingga saat ini produksi ikan layur yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Rata-rata mencapai 20 ton per hari dengan harga berkisar antara 30 sampai dengan 40 ribu rupiah per kilogramnya Melimpahnya produksi ikan layur di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini berlangsung sejak kapan? Produksi perikanan layur untuk saat ini baru terjadi pada tahun ini Kemudian awal musimnya itu awal-awal bulan Juni sampai sekarang pun masih melimpah Dari awal bulan Juni ya? Iya betul Kalau untuk hasil rata-rata produksi perharinya kira-kira berapa ton Pak? Rata-rata produksi yang didaratkan di TPI PPS Cilacap antara 10 sampai 20 ton perhari Itu terdiri dari kapal-kapal yang antara 30 JT ke bawah sama dengan kapal-kapal kecil yang di bawah 5 Oh seperti itu Sedangkan untuk tujuan pemasaran ikan layur ini sendiri itu kemana? Tujuannya kebanyakan untuk ke China terus Taiwan sama Korea Ke ekspor jadi ya? Ekspor untuk yang disini ada pengolahan yang dalam bentuk produk beku langsung ekspor Ada juga yang dikirim fresh ke UP-UP di luar Kabupaten Cilacap antara lain di Jakarta Pelabuhan Ratu Ikan layur yang didaratkan dan dilelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tersebut Selanjutnya dibawa ke unit pengolahan ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Untuk diproses dan selanjutnya akan diekspor ke China dan Korea melalui Jakarta Ya pemirsa demikian tadi liputan langsung dari tempat pelelangan dan pemasaran ikan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Terkait dengan bongkar muat hasil perikanan berupa hasil tangkapan ikan layur yang melimpah di Kabupaten Cilacap Kembali ke studio Pemirsa demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan Saya Sulis Kurniawati beserta seluruh kerapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton